Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sebelumnya kepada media guru, kepada Bapak Ihsan, kepada Bapak Febri, kepada Bunda Isti Rasanya berdiri disini, rasanya tidak percaya, rasa gemeteran, tertinggal tadi MRT, hampir terjepit Karena benar kata Bapak yang tadi dari Sulawesi, baru pertama ke Jakarta, saya Jakarta Busat baru kali ini Iya, serius, jadi rasa yang berdiri disini rasanya subhanallah sekali, berkat dari media guru Permintaan dari Bunda Isti, apa yang meletar belakangi terbitnya buku ini, itu yang pertama dari kisah pribadi saya sendiri Ibu Menulis buku ini selama dua bulan, finishnya itu pada bulan Ramadan tahun 2019, ya tahun kemarin Bulan Ramadan kemarin finishnya itu sebelum lebaran Kisah nyata, kisah pribadi kami berdua menjalani hidup tanpa riba Pertamanya tidak terpikir itu, cuma karena pas terakhir, video yang diputar oleh Pak Ihsan adalah Video jangan menyerah ketika memutar video seorang anak laki-laki yang ketika disuruh mengangkat badannya ke atas Itu sampai ke garis finish, padahal sebentar baru disuruh jaraknya hanya 50 kaki Tapi akhirnya sampai, karena motivasi dari Pak Ihsan itulah saya harus menyelesaikan tulisan ini Kenapa? Karena tulisan ini yang dibutuhkan oleh seluruh PNS saat ini Kenapa? Begitu melihat amprah gaji, saya lulusan PNS tahun 2011 Dari 2011 itu ketika tanda tangan amprah dari 100 guru, hanya sekitar 10 orang guru yang tidak dipotong oleh bank Tapi sejak tahun 2011 itu kami berniat tidak ada meletakkan satu pun Tidak ada meletakkan SK di bank walau hanya sekalipun Tapi dari kisah itulah kami membuat tulisan ini bahwa sebenarnya buku inilah yang ditunggu oleh seluruh PNS Membuktikan mana mungkin bisa dapat mobil tanpa minjam ke bank Mana mungkin bisa beli tanah tanpa minjam ke bank Semua cemehan itu kami terima Tapi akhirnya kami buktikan dengan tulisan ini Sehingga Alhamdulillah mendapat respon yang luar biasa dari kota Padang Alhamdulillah hampir mencapai 2.000, totalnya 1.800 yang terjual Terima kasih sekali kepada media guru Tapi semuanya itu bukan hebatnya saya Bukan hebatnya kisah kami Tapi semuanya itu berkat diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kisah itu ada pada kami Dan melalui media guru dan editornya Bunda Isti Ini tulisan ini judulnya jangan ini Sinopsisnya ganti Oke Alhamdulillah pembaca sangat mengapresiasi sekali tulisan ini Perkenalkan Ibu, lupa tadi yang perkenalkan Namanya saya Linda Juli Harti Guru kelas 6 dari SDN 12 Kampung Durian Kecematan Padang Timur, Kota Padang Saya umur saya 35 tahun Ibu Mungkin Bapak Ibu yang dari Sumatera Barat Mungkin sudah mengikuti seminar bedah bukunya dengan Bapak Wali Kota Yang saat itu hadir pada seminar itu 1.400 PNS Kota Padang Mungkin sekian dari saya Bapak Ibu Selebihnya saya akan pada suami Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak Andai hari ini tidak membawa pulang buku ini Adalah penyesalan yang paling dalam Namun Buku ini hanya mampu kami bawa 40 biji di ujung sana Siapa yang tercepat Kenapa ini kami bilang begitu Nanti sampai di kampung Lihat amprah gaji seluruh PNS di kotanya Nyaris 100% terlilit hutang bunga riba Setuju semuanya Dan Semua kawan-kawan di lapangan se-Indonesia Sedang mencari solusi Setelah kami tanyakan kepada Bapak Febri Kepada kawan-kawan penulis Belum ada yang menulis buku Solusi dalam masalah menyelesaikannya Maka seluruh solusinya Bagaimana dapat mobil Bagaimana dapat rumah Bagaimana dapat seluruh fasilitas kita hidup di dunia ini Tanpa riba dan menggadaikan SK Sudah kami tuangkan dalam buku ini Kemudian Buku ini dilirik oleh Bapak Wali Kota Padang Dikumpulkan seluruh PNSC Kota Padang Disurati Sekda Kota Padang Hadirkan seluruh PNS Hadirkan seluruh anggota dewan Hadirkan seluruh kepala-kepala cabang Di gedung PGRI Di Kota Padang Dengan aula yang sangat besar Sehingga hadir disitu Seribu Empat ratus PNS Satu tiketnya Satu tiket Seratus ribu rupiah Dikali seribu empat ratus orang yang hadir Maka kami hanya memberi materi ini Enam puluh menit Menghasilkan uang Seratus empat puluh juta Dalam waktu Enam puluh menit Ketika itu Kami sadari bahwa ternyata Kita menulis di media guru Jangan sekadar hanya untuk curhat Tapi tingkatkan kepada Untuk memikirkan umat Seperti apa yang dilaksanakan oleh Bapak Ehsan Ketika umat sudah kita pikirkan Kita tuangkan dalam sebuah buku Bahagianya PNS tanpa riba Ternyata datang kabar kepada kami Bapak Sejak kami membaca buku Bapak Seluruh hutang-hutang kami Di bank langsung kami lunasi Ternyata setelah itu Buku kita booming Pengiriman Gorontalo Sulawesi Kalimantan Sehingga berulang-ulang Cetak-cetak lagi Cetak lagi Sehingga JNA Jadi kenal dengan kita Karena pengiriman setiap hari Ternyata Kebahagiaan itu Allah bahagiakan Bahagia ternyata Ketika orang lain bahagia Itulah bahagia yang sesungguhnya Mungkin itu saja barangkali Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video